Saniri Putuskan Nurlete Sebagai Matarumah Parenta Negeri Batu Merah Saniri Negeri Batu Merah akhirnya menetapkan Nurlete sebagai Matarumah Parenta berdasarkan putusan adat Saniri Negeri Batu Merah Pertanda Nomor 01 Garing SN Datar BTN Garing 2020 yang memutuskan Matarumah Nurlete adalah Matarumah Parenta berdasarkan garis keturunan Abdullah Wahid Nurlete Hal ini disampaikan keluarga Kepala Matarumah Parenta Nurlete Sunarsih Is Nurlete saat memberikan keterangan pers kepada sejumlah wartawan di Batu Merah hari Senin 10 Februari Dimana sesuai penjelasan yang disampaikan bahwa berbagai tahapan telah dilalui dalam penetapan satu Matarumah Parenta Negeri Batu Merah Dengan demikian maka mengacu pada keputusan yang telah dikeluarkan berdasarkan hasil musyawara adat penetapan Matarumah Parenta Negeri Batu Merah pada tanggal 18 Oktober 2019 Yang dibuat bersama dengan pemangku kepentingan di Negeri Batu Merah meliputi Saniri Negeri, para Kepala Matarumah, data, dan tim penyusun Ramperneg Maka telah melahirkan kesepakatan bersama yaitu fakta integritas untuk pernyataan sikap dari sembilan Matarumah Negeri Batu Merah Dijelaskannya pada Rabu 20 November 2019 Saniri Negeri Batu Merah mengadakan musyawara penetapan Matarumah Parenta Yang dipimpin oleh Ketua Saniri Negeri Batu Merah dan dihadiri perwakilan Matarumah Yaitu Matarumah Hatala dan Matarumah Nurlete dalam menyikapi keberatan-keberatan dari kedua Matarumah Terkait keputusan Dewan Adat Saniri Nomor 02 Garing SN Datar BTM Garing 9 Angka Rumawi Garing 2019 Persoalan penetapan dua Matarumah Parenta dan hal ini bergulir hingga ke gedung DPRD Kota Amben Dimana sejumlah warga desa Batu Merah yang menolak keputusan Saniri Negeri tersebut Mengadukan persoalan ini ke DPRD untuk mendengar masukan dan pendapat dalam menyelesaikan permasalahan tersebut Atas masukan dari para wakil rakyat maka diadakanlah musyawara bersama antara pihak-pihak yang pro maupun yang menolak Dimana Saniri Negeri Batu Merah telah memutuskan bahwa Matarumah Parenta adalah Matarumah Nurlete berdasarkan garis keturunan Abdullah Wahid Nurlete Dengan demikian maka polemik yang telah berlangsung cukup lama dalam menetapkan Matarumah Parenta di Negeri Batu Merah Telah menemui kesepakatan bersama sesuai keputusan dan aturan ketentuan yang berlaku Selanjutnya keluarga Matarumah Parenta Nurlete menyerahkan proses selanjutnya ke Saniri Negeri Untuk menetapkan putusan yang dibuat dalam pernek dan kemudian diserahkan ke Pemerintah Kota Ambon guna diundangkan Penetapan Raja Negeri Batu Merah akan dibahas oleh keluarga besar Matarumah Nurlete Untuk menetapkan siapa yang akan dipilih dan ditetapkan sebagai Raja Negeri Batu Merah Ketua Saniri Negeri Batu Merah Salim Tahalua menjelaskan semua tahapan telah dilakukan Sesuai dengan aturan dan ketentuan yang diatur undang-undang dan keputusan ini akan segera dituangkan dalam ranper neg Untuk selanjutnya akan dimasukkan ke Pemerintah Kota Ambon dan pihak Saniri Pemerintah Desa masih menunggu hasil crosscheck dari Pemerintah Kota Keputusan Saniri Negeri tentang penetapan Matarumah Parenta Negeri Batu Merah itu bukan lagi hambatan Bagi Saniri Negeri karena keputusan Matarumah Parenta telah final Yakni keluarga Nurlete sebagai Matarumah Parenta Keputusan Saniri lalu itu harus kita keuangkan di dalam ranper neg Dan ranper neg itu kita sudah buat dan kita sudah masukkan itu kepada Pemerintah Kota Tinggal kita menunggu hasil crosscheck balik dari Pemerintah Kota Itu cuma berkaitan dengan per neg Tapi berkaitan dengan keputusan Saniri Negeri tentang penetapan Matarumah Parenta Itu tidak lagi menjadi satu hambatan bagi Saniri Negeri Dan itu sudah final bagi Saniri Negeri Berarti Saniri menetapkan Nurlete ya? Jadi berdasarkan hasil soal terbanyak tadi Sehingga itu ditetapkan Nurlete Maka dituangkan di dalam sebuah keputusan 01 itu Tentang penetapan Matarumah Parenta adalah Matarumah Nurlete dari garis keturunan Abdul Wahid Nurlete Seperti diketahui permasalahan penetapan Matarumah Parenta Negeri Batu Merah Telah berlangsung cukup lama Dimana munculnya pro dan kontra dari pihak-pihak yang merasa memiliki kepentingan Terkait dengan penetapan Matarumah Parenta di Negeri Batu Merah Negeri Batu Merah yang kental dengan adat istiadat Masyarakatnya menginginkan pimpinan di negeri tersebut diisi oleh Silsila yang sesuai dengan Matarumah Parenta Sementara polemik yang dihadapi saat ini terdapat beberapa marga yang sesuai Silsila pernah menjabat sebagai raja Sedangkan yang dibutuhkan hanya satu Matarumah Parenta Yang secara Silsila diangkat sebagai pemimpin sejak terbentuknya negeri Untuk mencari kebenaran terkait awal kepemimpinan dibentuklah tim 11 Tim ini dibentuk atas persetujuan berbagai elemen di negeri termasuk di dalamnya Saniri Dalam mencari kebenaran ada lima persyaratan yang disepakati pemerintah negeri Saniri maupun tim 11 Lima syarat tersebut yakni SK, Bisloid, Silsila keturunan Matarumah, keterangan-keterangan yang dapat dipertanggungjawabkan dengan legal, verifikasi dan klarifikasi, serta sumpah dan saksi Sampai jumpa di video selanjutnya